Bertempatan di Serpong Utara, bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah, meresmikan posko kemenangan. Lebih dari 30 organisasi dan elemen masyarakat sekota Tangerang Selatan siap memberikan dukungan kepada dirinya. Ketua Tim Pemenangan Jominfor Azizah, Leo Sihombing, mengatakan, jika di masa pandemik seperti ini, Tim Penanganan harus mensiasati strategi-strategi khusus, yang tentunya masih mengikuti protokol kesehatan guna memenangkan Azizah. Namun kita sebagai relawan, kita harus mensiasati COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan gerilya, tapi dengan panduan pada SOP yang dapat berpemerintah, kan seperti itu. Kita tidak bisa berhenti, kita harus tetap berjalan dan berjalan terus untuk bagaimana untuk memenangkan Ibu Azizah untuk tangsel, seperti itu. Jadi saya pikir semua akan kita rangkul, semua, baik itu komunitas besar maupun kecil, bagaimana menjadi sebuah kekuatan, bagaimana menjadi suatu modal ataupun kekuatan untuk pemenangkan Ibu Azizah di segala, semua aspek komunitas, seperti itu. Seperti diketahui, Nur Azizah dipastikan menggandeng politisi asal PKS, yakni Ruha Maben, dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada Desember mendatang, untuk melawan incumbent Benyamin Dafni yang berpasangan dengan Pilar Saga. Yang pasti saya sangat bersyukur ya atas dukungan semua elemen masyarakat dan keberadaan MC Jomin dengan menyiapkan POSCO ini kan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, kekuatan tersendiri untuk kita menyatukan langkah, menyatukan tujuan kita bersama-sama untuk bisa membawa kota Tangerang Selatan ini bisa lebih baik lagi, lebih maju dan yang jelas berkelas dunia. Sudah cukup banyak ya, ini lebih dari 35 relawan yang ikut bergabung bersama kami, tentu dengan semangat yang sama ya. Karena ini semangat melakukan perubahan agar kota Tangerang Selatan ini bisa lebih memberikan pemerataan kemajuan itu yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di kota Tangerang Selatan.